Hi Go Featers, saya Nadia, Yoga Teacher. Di bulan Ramadan ini saya akan menunjukkan 3 tip untuk yoga di bulan kuasa. Let's get active with purpose. Pertama, saya kasih stretching. Karena mungkin tubuh kita lagi tidak terlalu banyak air. Jadi pentingnya stretching supaya tidak lemas, kotot-kotot, tidak kanku juga. Jadi kita menjalani hari sampai sore tetap bugar dan segar. Nah, untuk core, takutnya kalau di bulan puasa kebanyakan makan malamnya tidak terlalu banyak atau kayak overeating. Nah, itu bisa untuk sedikit mengurangi porsi yang banyak dengan membakar sedikit kalori dengan menggunakan teknik core. Nah, untuk yang terakhir, cooling down ya seperti biasa untuk supaya nanti habis yoganya tidak gagal-gagal, sakit-sakit atau sore. Atau menghindari juur ya, pasti kita tutup dengan yang namanya cooling down.